Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai hai hai, Sobat Eljohn kembali lagi di El Talk Empowering Live Through Communication. Bersama dengan aku, Nami, dan juga dua panelis kita hari ini ada Kak Donny de Keijar dan juga ada Kak Ronny Francis. Dan bersama dengan bintang tamu kita hari ini ada Kak Tony Saputra. Nah, hari ini kita akan masuk ke segmen Katak, yaitu Katak Zodiac. Katak Zodiac. Katak webek-webek ya. Iya, tadi udah mau Katak Zodiac-nya. Terima kasih banyak. Nah, aku pengen tanya nih kepada pakar Shio kita hari ini. Wah, apa kalau Shio? Nah, kira-kira Shio apa yang memberikan privilege di kehidupan? Bukan Shio mama ya, Ariyano. Ada lagi selain Shio mama, Shio nona. Shio nona. Nah, jadi kalau misalnya pada sahabat Eljohn, nanti kita sama-sama nih ya, kita akan melihat Nami Shio-nya apa ya. Kak Tony apa, Brodoni apa ya. Apakah ini merupakan Shio yang bakal sukses? Ayo, sahabat Eljohn yang mana gitu kan. Nah, tahu atau tidak ya, ternyata ada, kita nggak berbicara langsung sosial ekonomi, pasti kalau rasio ini pasti dia akan mempunyai sosial ekonomi paling atas. Enggak. Tetapi, mempunyai kemungkinan untuk cepat sampai ke atas. Kenapa? Wah, berarti ada sesuatu nih, ya kan. Contoh, siapa, misalnya saya tanya dulu nih ya, Anda tahu nggak, ya kalau misalnya Nami dan lain-lainnya, tahu nggak, siapa yang pencipta Microsoft? Bill Gates. Bill Gates, betul. Kok pada bingung? Ya, tadi ketika takutnya di jebakan. Iya, takutnya di jebakan ya, di jebakan. Padahal saya udah serius. Tahu di jebakan. Ya, ini Bill Gates ya, kalau orang bilang Bill Gates itu adalah seseorang yang sangat-sangat beruntung, betul atau tidak? Pasti. Melihat dari hasilnya? Melihat dari hasilnya. Tahu nggak, sebenarnya itu pun juga akhirnya dibuka. Banyak orang yang berusaha, wah saya tanya juga seperti Bill Gates, kenapa? Saya menciptakan suatu program, akhirnya bisa dikenal, dipakai sama banyak orang, dan yang penting saya bikin programnya itu bagus. Tahu nggak, waktu itu dibuat sama Bill Gates itu bukanlah program terbaik. Ya kan ya? Memang bisa dipakai semuanya. Apakah dia pintar untuk jualan, pertanyaannya? Enggak. Enggak juga. Ternyata siapa yang bantuin? Maknya. Maknya kebanyakan melewatkan. Betul. Ya, dari diri bilang sama-sama. Gue mending kenal maknya aja ya. Iya. Mamanya punya kenalan. Oh. Kenalan sama siapa? Kenalan sama orang IBF, dimasukinlah. Ini program anak gue gitu kan ya. Masukin dong. Ada jalur khusus ya? Ada jalur khususnya. Nah, kalau misalnya kita bercerita sosial ekonomi, kok kayak gitu berarti ada jalur khusus, kau lu sih dong? Kamu mau sukses atau tidak? Nah, pertanyaannya ya, dia Xionya apa? Wah, gitu kan. Xionya apa ini dong? Xionya Microsoft. Xionya ternyata nih, ini saya juga heran ya. Saya mengamati beberapa macam Xion. Ternyata Xion ini paling banyak yang bisa menjadi miliarder. Xion kambing. Kambing? Iya kan? Kenapa Xion kambing gitu loh? Ternyata kambing itu mempunyai namanya persistensi. Bukan artinya kalau kita berbicara idul hata, ya disembeli. Bahasa Inggris god. Iya, god. Dewa. Hampir jadi dewa. Iya kan? Xion kambing ini adalah Xion yang dibilang bukan orang yang bekerja keras seperti Xion Kerbau. Tetapi dia mempunyai sesuatu yang istilahnya kemampuan untuk bisa memanfaatkan namanya potensi. Iya kan? Nah Xion kambing ini mempunyai namanya yang lebih punya ada persistensinya dibandingkan dengan Xion monya. Iya kan? Makanya dia mempunyai kemampuan untuk mencapai yang dibilang kekayaan itu jauh lebih cepat. Berarti Bill Gates kambing? Bill Gates Xion kambing. Jangan salah-salah ya. Harus ada Xion. Saya mau cembatan. Itu sudah terbiasa. Dan yang kedua, kita pengen tahu lagi. Ada satu orang nih pencipta saingan daripada Microsoft siapa namanya? Saingan dari Microsoft penciptanya siapa? Cinta yang ada apel digigit itu? Steve Jobs. Steve Jobs. Ternyata heran atau tidak ya? Sama lu Xionnya Xion kambing juga. Mungkin mereka satu peternakan dulu ya. Oh sama-sama Xion kambing. Sama-sama Xion kambing. Atau namanya sama. Jadi dari pertanyaan ini, kita bertanya sahabat L. John, mau punya anak Xion kambing? Bagaimana caranya? Iya kan? Maksudnya lu suruh gua kawin lagi. Emu Xion kambing? Kan anak dua nggak ada kambing. Jadi kan harus diukur kan lahirnya pas di tahun kambing kan? Saya juga kepleset. Lahir anaknya Xion kuda. Kurang sedikit. Oh kurang sedikit. Iya kurang sedikit. Nah satu lagi ya. Xion apalagi yang dibilang banyak kesuksesannya. Di Indonesia ternyata itu kan di dunia kita bicara. Oh ini dunia ya? Oh ini beda. Yang skala Indonesia dulu. Iya skala Indonesia. Kita terkenal zaman dulu orang yang paling terkaya. Yang bilang walaupun bukan paling terkaya banget. Siapa yang terkenal dan sudah meninggal? Lim Soliung. Lim Soliung. Iya kan? Dia tuh menjadi salah satu ikon yang orang yang bilang wah luar biasa. Betul nggak? Hebat semua bisnisnya. Karena dia kenalan dengan penguasa. Betul kan ya? Nah tetapi tau nggak Xion dia Xion apa? Apa? Xion Naga. Weee. Jangan seneng dulu. Udah. Udah. Udah banyak kue. Udah gitu. Gue diangkat-angkat dulu. Baru jatuhin. Dijatuhin. Karena saya akan bilang apa kekurangan ya. Nanti bagian kekurangan tolong di edit aja. Tidak sampai di cerita ya. Iya. Jadi kenapa kita bilang ya Xion kami bisa jadi sukses? Karena apa? Persistensinya. Kemampuan mengolah potensinya. Xion Naga kenapa bisa menjadi orang yang bisa sukses? Sudono Salim apakah orang yang paling pintar? Ayo saya tanya. Nggak. Dia lulusan S1, S2, S3 nggak ada. Iya kan? SDTT kali ya? Mungkin juga di SDTT. Tapi kenapa dia bisa menjadi seorang yang kaya sekali? Networking. Xion Naga orang yang paling mudah dapat trust dari orang lain. Itu adalah Xion Naga. Artinya Xion Naga bisa dipercaya. Betul. Kekurangannya apa? Ya kan? Lihat ke sini dong ngomongnya. Kita lagi mau ngomong kekurangan. Jadi kita lihat dari Xion Naga. Oh biasa. Kekurangan dari Xion Naga. Kita bahas yang lain aja. Kekurangan dari Xion Naga karena semua orang mau dibikin trust sama dia. Sehingga kadang-kadang hilang fokus. Kebanyakan ya? Kebanyakan. Ya kan? Jadi kalau misalnya anda orang bers Xion Naga ya. Maka pastikan. Anda pastikan dulu prioritas anda di mana. Betul. Bahkan kalau misalnya di budaya timur sendiri ya Brodonia. Ada kepercayaan nih. Kalau kita mau sukses anak kita nanti mau lahirnya juga yang bagus. Gimana caranya? Tempat peraduan. Cia ilah peraduan ya. Padahal itu cuma ranjang. Harus ditidurin dengan orang yang Xion Naga dulu. Iya. Wow. Berarti harusnya merek-merek ranjang itu ada kaitannya sama naga dong. Cuma ada satu merek ya. Brand yang pakai Xion Naga itu ya. Tetapi ternyata susu. Itu ada beruangnya pula. Makanya kita juga bingung gitu ya. Makanya gue suka bingung. Gue ini Xion Naga itu beruang ya. Dan Xion Naga ini. Kenapa Xion Naga ini paling disukai dengan orang-orang di budaya timur. Khususnya di Chinese ya. Karena Xion Naga ini adalah binatang. Kalau kita bilang ya ini binatang mistik. Iya kan. Kalau misalnya secara itu kita pernah lihat naga ada berkeliharan di mana-mana. Gak ada. Gak ada. Apalagi diperliharan di rumah. Yes. Tetapi ini dipercaya sebagai simbol keberuntungan. Iya kan. Makanya orang-orang bersion Naga. Apalagi orang Chinese sangat suka dengan orang bersion Naga. Iya kan. Dan makanya entah kenapa orang-orang bersion Naga ketika ketemu dengan orang lain mudah mendapatkan trust. Wah langsung dipercaya. Gue udah cerita soal ini. Waktu gue masih kerja di sebuah institusi. Gue sempat ceritakan bro. Ketika gue presentasi itu sebuah project. Ya kan. Minta sesuatu. Itu gak sampai 5 menit. Dipercaya sama ownernya. Padahal orang lain susah. Betul gak? Orang lain susah. Dan itu sejarah ketika selesai presentasi. Para direksi kemudian ceritakan ini sejarah pertama di korporasi ini. Sebuah presentasi gak sampai 5 menit. Disetujui bahkan ditambah. Ternyata ownernya itu hanya diam dan melihat wajah saya. Tidak pernah melihat proposal saya. Iya. Dan dia langsung siap. Setuju. Dan ternyata setelah 10 tahun lebih kemudian. Ya. Ya sejarah bisa berulang. Oh. Bisa berbisnis lagi sama dia. Nah inilah yang menandakan bahwa orang-orang bersiyo naga itu mempunyai kemampuan untuk mendapatkan trust yang sangat bagus. Kalau dia bisnis retail bagus gak sih? Bisnis retail kurang. Maksudnya kalau kurang. Shiyo naga itu untuk digambarkan untuk sesuatu yang besar. Besar. Bukan sesuatu yang kecil-kecil. Kalau yang kecil-kecil itu kayak gimana? Contohnya itu bersiyo tikus. Tikus. Jadi dia suka nyari terus gitu. Kalau kita lihat tikus ya gimana sih? Iya kan? Aktif dia kan? Aktif. Apa itu? Silanya gigih ya? Gigi. Nah satu lagi ya kan mau disini. Kita harus mesti singgung juga nih narasumber kita. Shiyo apa? Klinci. Klinci. Di puncak banyak loh. Di puncak? Kerinci. Enggak di puncak. Sate kelinci. Di sate ya. Di sate loh. Kelinci ini mempunyai satu hal ya. Kalau misalnya secara ekonomi. Nah kalau misalnya naga mendapatkan kepercayaan. Shiyo kelinci itu mendapatkan sesuatu yang dibilang apa ya? Kalau untuk secara depan tampilan, charmingnya dapat. Tahu nggak ya? Berkarisma. Aktor di Indonesia yang terkenal dan dibayar mahal. Siapa? Reza Rahardian. Reza Rahardian. Shiyo kelinci. Kedua. Baru tahu ya? Nah youtuber, host yang juga paling banyak dapet itu dapet jam tayang. Siapa namanya? Menikah dengan orang kaya juga. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad juga adalah Shiyo kelinci. Shiyo kelinci. Jadi kalau anda, sahabat L. John, anda bersiyo kelinci. Anda sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi caranya kayak gimana? Berbeda dengan cara orang bersiyo naga. Ya ketika dia berbicara, dipercaya. Yang ini bisa mendapatkan perhatian. Yang susah itu apa sih? Yang pertama, grab attention. Dan ini orang-orang yang dari Shiyo kelinci itu bisa mendapatkan perhatian dengan sangat mudah. Tanya, belajar public speaking. Ada pesan sponsor ya? Ada pesan sponsor. Public speaking itu bisa custom loh. By Zodiac, by Shiyo. Bisa. Karena ilmu itu istilahnya menurut saya itu tailor made ya. Artinya jazz saya cocok buat saya, belum tentu buat Ronnie. Pas. Dia jadi duster kalo dia pake gitu kan. Tapi bisa dipelajari. Nah kayaknya kurang satu nih bro. Kita belum bahas Shiyo nya Shiyo Ular. Shiyo Ular. Aku. Nami Ular ya? Iya. Nami Ular atau Shiyo Ular? Shiyo Ular. Shiyo Ular. Jadi sahabat El John, anda jangan tersinggung kalo misalnya anda bersiyo Ular. Anda punya kemampuan yang positif. Apa kemampuan positifnya? Ya kan? Anda mampu merancang suatu strategi yang gak kepikiran sama orang lain. Ya kan? Tetapi ya kadang-kadang ini sering dimanfaatkan sama orang Shiyo Ular untuk menguntungkan dirinya sendiri. Berarti potensi-potensi bisa positif bisa buat negatif. Bisa negatif. Nah kebanyakan memang. Berarti idenya banyak dong? Iya. Orang-orang yang bersiyo Ular itu karena dia bisa memanfaatkan hal tersebut dia gunakan untuk kepentingan dirinya dulu. Ya kan? Baru untuk yang lain ya. Untuk yang lain bonus. Yang penting dirinya terpenuhi. Nah. Kalo bagi anda orang bersiyo Ular. Manfaatkan memang untuk kepentingan orang banyak dulu. Ya kan? Karena kenapa? Balik pasti akan dapet juga kok. Gitu loh. Jadi balik lagi nih sahabat El John ya. Jadi kalo misalnya kita urutkan. Yang pertama. Yang pertama. Shiyo nya Shiyo apa nih? Kalo misalnya kita ketemu. Shiyo? Kambing. Kedua. Saya males nyebutnya sebetulnya. Di sebelah ya? Iya. Shiyo naga. Ketiga. Itu adalah Shiyo apa? Kelinci. Kempat itu bukan artinya Shiyo Ular. Saya cuma kasih tau aja. Iya. Itu tiga hal ya. Kalo misalnya nanti Shiyo lain. Yang bukan artinya tidak mendapatkan kesempatan. Karena saya bersiyo monyet. Saya bahas juga. Nah Shiyo monyet. Tapi template bisa diciptakan lah. Ya. Dengan itu tadi hal positif. Dan memperluas networking. Betul. Nah orang-orang misalkan contoh ya. Yang bersiyo seperti saya. Shiyo monyet. Itu adalah orang-orang yang mempunyai. Bisa mengambil banyak peluang. Ya kan? Karena dia berpikiran semuanya adalah potensi. Ya kan? Nah potensi ini harus dimanfaatkan. Harus digabungkan dengan yang lain. Dengan Shiyo lain. Supaya apa? Bisa mendapatkan namanya trust. Bukan cuma namanya potensi. Nah kalo namanya Shiyo monyet. Itu yang paling gampang melihat peluangnya. Ya kan? Nah kalo dia bergabung dengan Shiyo naga. Oh selain melihat peluang. Dapat kepercayaan. Gabung dengan Shiyo kelinci. Dapat. Dapat hati. Nah. Jadi pesan disini. Edukasi untuk para sahabat L. John adalah. Jangan selalu berpikir bahwa sendiri aja itu udah cukup. Kolaborasi. Kolaborasi. Berarti lu monyet kan? Shiyo monyet. Oke. Kalo lu Shiyo monyet. Payungnya mana? Si Romy ke pasar. Emang paling bisa aja ya. Kayaknya hari ini seru banget. Karena kita banyak bercanda-bercandanya juga. Banyak ketawa-ketawanya. Intinya hari ini seru banget ya. Dan juga. Tadi udah sama-sama kita ketahui bersama-sama juga. Kalo misalnya Shiyo yang paling. Bisa dibilang. Privilegenya. Privilegenya bagus. Kambing. Lalu yang kedua ada naga. Yang ketiga. Kelinci. Kelinci. Baik untuk ular dan monkey. Harap minggir dulu. Harap menepi aja. Di episode berikutnya ya. Di episode berikutnya kita jadi tim support aja. Jadi tim ore ya. Kayak gitu. Nah buat sahabat L. John kira-kira. Apa sih Shiyo kalian? Nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Pokoknya hari ini kita akan melanjutkan ya. Langsung di segmen berikutnya. Jadi untuk hari ini sekian dulu dari kami. Bye. Halo saya Dea Denia Agustin Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur. Sudah nonton videonya kan? Jadi jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan share. Terima kasih. Tampaknya. Hebi ciasat. 任 that.